Hai, aku Kiki, si pengamat cuaca. Tempat yang berbeda memiliki kondisi cuaca yang berbeda. Ayo kita belajar tentang cuaca. Salju Simbol untuk cuaca bersalju adalah beberapa kepingan salju. Kepingan salju putih jatuh dari langit, suhunya rendah, dan pohon-pohon gundul. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Membersihkan salju di jalan Salju yang ada di jalan sangat tebal, hingga mobil pun tidak bisa melewatinya. Aku akan menggunakan traktor salju untuk membersihkan jalan. Ayo berangkat! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus! Sekarang kita bisa mengendarai mobil di jalan. Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi. Melelehkan es untuk mencegah selip. Tanah yang beku sangat licin, berhati-hatilah agar tidak terpleset. Aku punya ide, aku bisa melelehkan esnya. Ayo taburkan garam secara merata pada permukaan yang beku. Lihat, esnya meleleh. Tadi, ini adalah cara untuk mencegah selip. Tadi, ini adalah cara untuk mencegah selip. Apakah kamu sudah mengerti? Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari. Ensiklopedia panda kecil. Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca bersalju? Bingo! Jawabanmu benar. Apa yang akan terjadi saat turun salju? Salah! Coba melelehkan es untuk mencegah selip. Ingatanmu cukup bagus. Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain. Ada kondisi cuaca baru. Hujan Simbol untuk cuaca hujan adalah awan hujan. Hujan turun. Ada tetesan hujan yang turun dari langit dan tanah menjadi basah. Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini. Menyeberangi genangan air. Oh tidak, turun hujan. Akankah lebah-lebah itu menjadi basah kuyuk? Ayo kita lihat. Di luar sedang turun hujan. Aku harus mengenakan jas hujanku. Jas hujan Sepatu bot hujan Terpal Aku sudah siap untuk memeriksa keadaan para lebah. Wah, wah, hehehe Ah tidak, jalannya banjir. Apa yang harus aku lakukan? Ah, aku punya ide. Injak batu dengan hati-hati untuk mencapai sisi seberang. Heh, hee. Hei. 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 Yeaaah! Aku sudah sampai di seberang. Bagus! Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi Melindungi dari banjir Hujan lebat akan segera turun Kenaikan permukaan air dapat membanjiri lahan pertanian Kita harus memperkuat bendungan sebelum hujan turun Ada lubang besar di bendungan, ayo perbaiki dengan beberapa batu batak Ayo kita isi beberapa karung pasir dan menggunakannya untuk memperkuat bendungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat, bendungan yang kuat berhasil mencoba banjir Hebat sekali! Sekarang, ayo kita ulas apa yang telah kamu pelajari Enciklopedia pada kecil Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca hujan? Kamu sangat pintar! Apa yang akan terjadi saat hujan? Melindungi dari banjir Ingatanmu cukup bagus Berikutnya, ayo kita lihat cuaca di tempat lain Ada kondisi cuaca baru Cerah Simbol untuk cuaca cerah adalah matahari Matahari bersinar sangat cerah Hewan-hewan keluar untuk bermain Ayo kita lihat kesibukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada cuaca ini Fotosintesis Tanaman-tanaman ini sudah lama tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup Dan mereka terlihat pucat Kebetulan hari ini cuacanya cerah Mereka bisa mendapatkan banyak sinar matahari Ketuk matahari untuk membantu tanaman menyerap sinar matahari Agar fotosintesis dapat berlangsung Lihat, tanaman-tanaman itu terlihat sehat lagi Berikutnya, ayo kita lihat ada hal lain apa yang terjadi Kadal berjemur di bawah matahari Lihat, itu seekor kadal Dia sedang berjemur Tahukah kamu? Kadal adalah makhluk berdarah dingin Yang perlu berjemur Untuk membuat tubuh mereka menjadi lebih fleksibel Kadal itu merayap dengan sangat lambat Ayo kita bantu dia berjemur Agar dia bisa bergerak lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Enciklopedia Panda Kecil Enciklopedia Panda Kecil Manakah yang merupakan simbol untuk cuaca cerah? Salah! Coba pik kamu sangat pintar Apa yang akan terjadi saat cuacanya cerah? Fotosintesis Ingatanmu cukup bagus Berikutnya Ayo kita lihat cuaca di tempat lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!